ada yang namanya maf'i ada tapi tidak perlu dicontohkan pada murid yang penting adalah maf'a kalau ada lafal maf'a pasti tinggal pilih menunjukkan tempat atau waktu, contoh darosa belajar coba kalau kasih mabunnya apa madrosun kasih tak jalan gak masalah lah apa namanya, madrosatun darosa belajar kalau madrosatun artinya apa sekolahan, jangan sekolahan artinya itu tempat belajar yaitu sekolahan sama, semuanya seperti itu semua kataba menulis coba kalau dikasih mabunnya apa, maktabun apa maktabun maktabun artinya tempat menulis apa, meja jadi meja tulis bahasa arutnya maktab dan lain sebagainya ada yang mengatakan tempat menulis itu adalah kantor, boleh jadi maktabun kantor, boleh karena memang kantor itu untuk tempat menulis juga dan seterusnya setelah itu yang penting anak bisa mendeteksi kalimat isim ini alhamdulillah cukup sampai ini minimal anak bisa mendeteksi media karokat pasti isim karena apa kita semua bisa melihat yang namanya isim di media karokat itu pasti ada tanda-tandanya itu semua kecuali satu yang namanya mudof ini murid gak perlu diterangkan ini khusus spesial guru karena semua media karokat bisa dideteksi itu isim saya bisa mendeteksi kecuali satu apa yang namanya mudof berarti mudof apa mudof itu nanti gak perlu kita terangkan pada anak ini yang pertama sekarang sekarang alhamdulillah beberapa menit sudah bisa anak bisa mendeteksi tulisan arab yang namanya isim sekarang kita mendeteksi yang kedua yang namanya kalimah fi'il kita mendeteksi yang kedua namanya kalimah fi'il tadi saya bilang kalimah ada tiga isim fi'il huruf isim mengetahui artinya kalau benda sifat menunjukkan benda atau sifat berarti isim kalau tidak tahu artinya mengetahui tanda-tandanya sama dengan fi'il kalau mengetahui artinya itu artinya menunjukkan suatu kerja berarti kalimah fi'il tadi sudah saya terangkan kalau tidak tahu semuanya pak oh sama dengan isim yaitu mengetahui tanda-tandanya lihat buku panduannya yaitu halaman 10 buku panduan halaman 10 tanda-tanda kalimah isim satu dimasuki kot disitu saya satu dimasuki kot dimasuki kot saya menulis saya biar anak karena anak kecil mungkin biar jelas saya suruh di depan tempatnya itu di depan jadi kalau ada tulisan Arab kok ada depannya adalah fal kot pasti setelahnya itu fi'il contoh saya mencontohkan Allahu Akbar Allahu Akbar kodok koma tisola kodok koma tisola ini adalah fal kot koma itu mau tidak mau harus saya jawab itu kalimah fi'il tahu kok fi'il karena dia dimasuki kot ini kan paling mudah jadi kalau ada dimasuki kot itu namanya kalimah fi'il apa artinya koma tidak penting yang penting tahu itu adalah fi'il tanda-tanda yang kedua yaitu dimasuki yang namanya sin tolong lafal sin tidak usah diterangkan karena apa kok menerangkan wong saya menerangkan fi'il sudah belum tahu saya contohkan lafal saya kulus subha ya kulu itu adalah fi'il karena apa dimasuki sin tidak akan mungkin paham anak makanya sin adalah ditinggal dulu karena dia belum bisa mendeteksi semuanya jadi sin saya tinggal tanda-tanda fi'il yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya saufa dimasuki yang namanya saufa tulis saja sama sin ya di depan saufa ya di depan sama contoh yang yang biasa yang sering didengarkan oleh anak contoh saya bilang kala saufa tak lamun tak lamun itu pasti saya mengatakan fi'il karena apa karena dimasuki saufa artinya apa tidak penting karena sudah tahu itu artinya saufa saufa itu masuk pada kalah kalimah tadi mesti kalimah fi'il ini paling mudah yang terakhir tanda-tanda fi'il yaitu dimasuki yang namanya tak taknis saya suruh menambahi pada anak tak taknis itu saya bilang saya tulis di belakang tempatnya itu di belakang dan berupa tak seperti ini yang mati orang jawa bilang tak perahu lah jadi tak perahu ini orang tak perahu seperti itu pasti itu namanya kalimah fi'il contoh contohnya ini kot komat asolah aslinya itu adalah koma itu fi'il dengan dua tanda-tanda satu dimasuki kot dua dimasuki ini 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 di belakang masuk pada kalimah ini jadi ada dua tanda-tanda coba sholat isim vil atau huruf isim tahu kok isim? karena ada al oh mudah namun sekali lagi ini mulai metode saya adalah nanti menggunakan yang namanya metode hantu ini contohnya ini adalah alif dan lam yang namanya alif itu pasti mati yang namanya alif pasti mati ada mati ketemu mati itu namanya hantu saya tulis mati ketemu mati namanya apa? hantu orang Arab tidak senang hantu akhirnya biar ini hidup akhirnya dikasih biar berdoa punya apa? kotko mati sholah bukan kotko mati sholah lagi tapi kotko mati sholah saya contohkan lagi lafal min ketemu masjid bunyinya apa? min almasjid tidak boleh karena ini ada alif mati mati ketemu mati namanya hantu tidak boleh harus dihidupkan biar berdoa bunyinya min almasjidi contoh lagi an ketemu mati rusah bunyinya apa? anil kok bisa anil? oh karena ada mati ketemu mati namanya hantu ini sekali lagi umur orang Arab itu tidak senang atas hantu kesimpulannya adalah berapa menit mulai pertama dan sekarang ini anak sudah bisa mendeteksi media karokat yang namanya isim dan fiil alhamdulillah dengan beberapa menit anak sudah bisa mendeteksi namanya media karokat isim atau fiil karena apa? huruf itu hanya huruf jer katakan saja huruf-huruf jer ada huruf litauket dan sebagainya itu tidak penting berarti kalau huruf jer itu tertentu tadi hanya min ilah ada berapa sembilan selain itu tulisan Arab pasti hanya isim dan fiil anak sudah bisa mendeteksi kecuali tadi mudof alhamdulillah sekarang kita naik poin yang keempat poin yang keempat yaitu terlihat buku halaman pertama dalam halaman pertama terlihat kalimah kalimah isim fiil huruf ini ada gambar kalimah pasti butuh kepada yang namanya nah ini garis horizontal namanya perlu dalam bahasa Indonesia namanya perlu bahasa Indonesia orang Jawa namanya butuh butuh itu kemarin saya dari Sumatera butuh itu artinya sama seperti di orang Kalimantan berakar mohon maaf sekali bahasa kasar perlu berarti kalimah itu pasti memerlukan yang namanya Erop halaman pertama dilihat Erop itu ada empat satu namanya Erop rova dua namanya Erop nasob tiga namanya Erop jer yang keempat yaitu namanya Erop jaisim jadi kalimah itu pasti memerlukan yang namanya Erop padahal Erop ada empat rova nasob jerjazim dan perlu diketahui kalimah isim itu butuhnya hanya butuh tiga bukan empat fi'il butuhnya yaitu tiga bukan empat roo